Pemirsa Jatan Ras di Treskrimung Polda Jambi berhasil membekuk satu pelaku pengerusakan kantor Gubernur Jambi saat demo Batu Bara. Saat ini polisi masih memburu lima orang terduga pelaku. Setelah sepuluhan proses penyelidikan, akhirnya Polda Jambi berhasil membekuk satu pelaku pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang terjadi saat unjuk rasa KS Bara pada 22 Januari 2024 lalu. Diketahui sebelumnya, akibat pengerusakan tersebut, sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan Bara. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi melayangkan laporan Kepolda Jambi, selang beberapa waktu usai unjuk rasa. Pelaku yang berinisial SK diamankan saat berada di sekitar rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Bertam, Kabupaten Moro Jambi. Saat diamankan, pelaku tidak melawan dan mengikuti instruksi petugas kepolisian yang mengamankan. Menurut power penum Subit Pen Mas Polda Jambi, Ibda Alam Syah Amir, perang pelaku saat unjuk rasa terjadi yakni melakukan pelemparan ke kaca kantor Gubernur. Saat ini polisi masih memburu lima orang terduga pelaku lainnya. Diketahan ras Inggris kemung Polda Jambi berhasil mengamankan satu orang dibuka pelaku pelemparan ke kaca gubernur. Pelaku berinisial SK di amankan di rumahnya. Kau boleh tahu dari pelaku ini apa? Pelaku melakukan pelemparan ke kantor Gubernur. Ya, bagaimana misalnya? Gendela. Lalu pakai lima tersangka, lima terduga tersangka lainnya Pak? Bagaimana pendalamnya? Untuk lima tersangka masih diburu oleh tim Sundi Jatandas di Polda Jambi. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan.